Udah mau jual ginjal juga Astagfirullahaladzim Udah kejual ginjal, udah ke rumah sakit Ini ceritanya tuh bener-bener cerita Hidupnya tuh Masya Allah Ya Allah miskin banget sampe aku tuh bener-bener deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ceritanya kan The Sister gitu Satu rahim ya Kompak banget Masya Allah Ini alhamdulillah akhirnya balik ke The Sister Podcast Sekarang dari kemarin The Sisternya cuman aku aja Ya I'm sorry Iya gak ada ya Alhamdulillah Nah hari ini kita Kedatangan tamu yang Masya Allah Lagi rame Gemes dari tadi ceritanya tuh rame gitu ya Menghibur Ini tuh kalo Eh ini tuh satu apa ya Satu sebenernya tuh Allah tuh kasih kelebihan ya Gak semua orang itu kan supel Gak semua orang tuh dikasih kemudahan Untuk berkomunikasi Untuk banyak bisa menghibur orang bikin orang ketawa gitu Nah ini tuh ada sama Po Eli nih Apa kabar Po Eli Bye Alhamdulillah Insya Allah Dia sinetron Aku nonton Aku pernah satu sinetron juga sama kayaknya Dulu inget gak Ya mana Pernah Cita Fitri Ya Allah Ya Allah Aku kali pernah jadi Cita Fitri Aku tadi yang disana depan Di depan lapangan itu kan Sudahnya lapangan udara Bunuk Cabai Iya Nah aku jadi itu Peran jadi mau casting jadi artis ceritanya Ya Allah Gemes banget Dan dia lagi di kamar kalo gak salah Masya Allah Jadi aku pernah Pernah lo gini-gini aku pernah jadi sinetron di serian sukar itu Cita Fitri Oh Masya Allah Sebenernya aku masih bagus Dan bodynya masih aduh Masih aduh hai gitu Gilo lah eh Gilo tapi bukan Gilo lah Makanya dipilih Kan kaget Aku mau jadi artis Hah? Yang nerima casting kan langsung Ini mau jadi artis begini gitu Eh ternyata Bener-bener sih Bisa jadi artis selebriti yang terkenal Eh tapi awalnya tuh sebenernya gimana sih Po? Awal mutusin Kayaknya gue mau masuk ke dunia entertain Apa diajak-ajak sama temen? Enggak Aku jadi penonton bayaran dulu Awal-awal ya kan Kamu nyanyi dulu pernah kan? Iya 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 Aku tau semua artis Jadi aku tuh sebenernya tau semua artis Yang trans ya? Iya trans Itung-itung kita Po Ely tuh berjasa banget lo buat kita Iya semua artis Karena kita aja waktu itu mau pales Mau playback Po Ely tetep tepuk tangan Walaupun netizen Netizen itu ngebully kita dulu Karena suara kita kemana-mana Tapi Po Ely tetep positif Kita gak boleh ngebully artisnya Masya Allah loh Po Ely Makasih ya weh Karena Po Ely tuh paling berjasa di The Ring Lalu kita namanya PSK Apa itu? Pekerja Penonton PSK itu penonton Pekerja nonton Iya Singkatannya itu udah dari Airawan nih kasihnya Oh penonton PSK kita agaknya PSK ya Penonton Studio Eksklusi Komersial Oh iya Pak Ade Dulu Pak Ade tuh Ada Pak Ade juga Kebetulan timnya disungkar Tim-timnya yang ketemu Mba Ely dari dulu ya Po Ely dari dulu Lu Pak Ade yang ngangkat saya juga sih ya Dia yang ngangkat saya juga Diangkat Diangkat Jatuh bukan Dia diangkat Saya jadi penonton bayaran Dan bisa menjadi artis Bintang tamu Karena ngeliat keunikannya mungkin ya gitu Tapi suka dukanya apa sih kan Ya kan kita mah ngeliatnya Yang dari stage ngeliatnya Wah hebu nih Kayaknya mereka happy bahagia Tapi itu sebenernya dibalik kita Penderitaannya Penderitaan aku tuh gak tau Gimana Orang-orang tuh Jadi kan aku harus dibayar buat happy Dibayar itu buat mengibur orang Dibayar itu aku harus Untuk Apa yang nangis tuh kalo begini Di perjalanan aku ya Di semasa hidup aku Aku tidak pernah bahagia Tapi aku selalu bahagia depan orang-orang Karena apa Sebagai fabrik figur Kita tidak boleh ngeliat kesedihan kita Depan orang-orang gitu kan Tidak boleh ngeliat Mengeluh Apalagi aku mengeluh Aku tidak pernah mengeluh gini Walaupun kurang duit Kurang apa Banyak utang dulu kan Ini zaman dulu Awal aku Masuk ke transif itu Aku tuh Jujur Karena kejujuran Nemu handphone Saat itu aku menjadi ikut audisi Abis katanya audisinya gak ada Katanya kosong Nanti udah tutup Nanti apa Dua minggu lagi baru buka Aku pulang Dengan bawa duit cuman 5 ribu Atau Ulfi yang masih kecil dulu Ulfi aku tuntun Hujan gede Naik metro mini Aku pulang ke Joglu Aku tuh ngontrol ke Joglu Masih sama suami kan Maksudnya aku balik lagi Mau jadi apa Mau jadi penonton bayaran aja deh Ada yang ngajak kan Bayar 15 ribu Mau gak nonton Gitu kan ya Bayar 15 ribu Dengan 3 episode Bayangin aja 15 ribu 3 episode Dapat kemana sih Mana sih kotak Dua kali dapat makan gitu kan ya Itu dipotong sama agensi kegedehan nih potongnya Sebenernya gak segitu Gak segitu Bayar dari TV tuh lebih Cuman agensinya Motongnya kegedehan gitu kan Itu perorang Perorang Dulu aku belum jadi agensi ya Pas aku jadi agensi baru tau Ternyata bayaran TV tuh Segini gitu kan Oh pada jahat ya gitu Motongnya gede-gede gitu kan Makanya aku gak kaya-kaya Abis sekarang Karena aku tuh orang gak tegaan Gitu sama Kayak dia Iya Dan aku nemu handphone disitu Dari duduk Terus duduk Kok ada handphone Saat itu aku pikiran loh Aku pikiran jahat Sebenernya Pengen kepikiran tuh jual handphone ini Tapi aku takut ada kamera disini Kata anak aku Kembalin aja Kata Allah Fi Ma kita jual aja Ma kita kan belum bayar Belum bayar kontrakan Belum bayar motor Saat itu kan ya Tapi jangan Fi Mama takut ada kamera gitu kan Akhirnya aku pulangin ke temenku Mas Hadi ini Mas dia punya siapa Coba di miss call Oh punya produser Ternyata Mbak Triksi Temennya Mbak Dinit itu Temennya Mbak Triksi Nah dari situlah Oh pokoknya ini jujur ya orangnya Kata gitu kan Iya mas aku lagi butuh banget kerjaan Kalo misalkan aku Jahat aku Aku Jual aja aku banyak banget Tunggu itu Sony Rekson masih Masih yang warna Atau masih mahal ya Cuman aku gak mau Aku pulangin Dari situlah aku jadi Di angkat jadi Megang penonton bayaran Mas Hadi itu Udah pokoknya pengen penonton Akhirnya ke TV2 mana Tau aku agensi penonton Dan sekalian Karena rating aku bagus Terus waktu itu Ini orang lucu banget Karena temen aku kan sebelum Sebelum aku terjun Ini ada yang belum Orang belum tau kan Sebelum aku terjun ke dunia entertain Tahun 87-88 itu Aku bekas anak Blok M Yang dulu isinya itu Bu Cek Dip Sandi Nayawan Itu banyak banget yang udah jadi orang sekarang Itu bekas anak Blok M Ini belum pernah aku ceritain ya Maksudnya anak Blok M tuh Anak Melawai Lintas Melawai Ayah Pranenger Terminal ya Terminal Tapi kita gak diterima Blok lahir 88 Belok lahir kan ini Ini belum pernah aku ceritain ya Jadi aku berteman Sebenernya aku tuh dulu anak happy day Roll disco Main sepatu roda Happy day Tau ya Pak ada happy day aku sendiri Seangkatan ya Seangkatan Main happy day aku juara terus Juara joget Juara disco Gimana caranya aku cari duit sendiri Karena orang tua aku susah kan Cari uang sendiri Aku bisa mandiri sendiri Dari dulu aku ganti sudah mandiri soalnya Jadi dapet uang dari situ Uang lomba menang Main sepatu roda Aku disco Sampai Akhirnya aku bisa berteman sama anak klub itu Dari klub itu isinya Bu Cek Dip Banyak lah artis yang di sekarang Klub sepatu roda itu Diterima aku di klub sepatu roda itu Tahun 88 Sampai tahun 90 Aku berhenti Aku udah sadar Aku sadar Pindah ke Temen aku Sadarnya ini tuh Sebenernya dari temen aku Yang belok juga Sekarang Maya itu Maya itu sekarang Ipan sama Cudmini ya Kalo gak salah itu Temen aku itu Po tinggal di rumah gue aja yuk Sekolah disana Katanya bapak gue Direktur loh Katanya gitu kan Tinggal sama gue Gue gak ada temennya Katanya gitu kan Yaudah aku tinggal tuh Di rumah Maya Tapi disitu aku ambil pelajaran Bahwa jadi orang kaya itu Tidak enak ternyata Disitu banyak masalah-masalah Yang narkoba Anak-anak orang kaya seperti ini Aku takut disitu Karena aku tidak pernah menyentuh narkoba Gitu kan Walaupun aku orang bodoh Aku ngerti Mainku di blok M Mainku sama preman Mainku sama orang bandel Dulu sama preman-preman nomor 1 Di Melawai gitu kan Yang di blok M Aku tidak mengenal Namanya narkoba Aku tidak mau gitu kan Jadi aku gak betah tuh Tinggal disitu Aku akhirnya ikut ke pembantunya Pembantunya ngajak pergi dari situ Ayo El Tinggal di rumah aku aja Kita jualan kue Katanya dia Aku Dari orang Hidup di orang kaya Direktur loh bapaknya Aku dari Ini belum aku ceritain ke orang-orang ya Belom pernah ini Aku buka disini Dari tinggal dengan orang mewah Aku tinggal ke Kampung Dari Joglo Disitulah aku Menjual kue riso Pagi-pagi bikin kue Kirim-kirim ke warung Dan dapet jodoh juga disitu Gitu Dapet jodohnya juga disitu Jadi Jadi setelah dapet jodoh Ternyata Allah masih Apa Masih Belum aku ngasih Rezeki yang bagus kali ya Masih Masih terus Masih terus Kenapa nih? Hidup aku susah terus gitu Sampai punya suami Aku di KDRT Ya Allah Rabbi Karim Selama 12 tahun Aku rumah tangga sama suami aku Aku KDRT yang pertama Setiap hari ditonjokin Setiap hari digebukin Tapi aku bertahan Demi anak-anak ya Karena apa? Aku tuh kuat Dari dulu kan dari gadisnya Aku udah kuat gitu kan Jadi Dipukul gak apa-apa Sewaktu-waktu Aku pasti bisa untuk Kamu dapet balasan dari Allah Kamu sering mukulin aku Aku pernah berdoa gimana Rasanya kamu tuh dipukulin orang Saya begini sampai Sampai ngedoain suami saya sendiri Dan akhirnya di kejadian Dia di Digebukin sama Maling Maling mobil Aku masukin dia kerjapannya Dia jadi supir Dia di Apa? Dia digebukin Di Palaknya di Palaknya dibacok Tapi dia hidup Dia hidup Aku cuma begini Itu lah rasanya Laki-laki Pernah ngebukin istrinya Gitu kan ya KDRT Tapi aku tetap sabar Tetap itu suami aku Dan akhirnya Suamiku kan cacat Agak-agak Namanya udah ke apa Kenapa? Kena bacokan 6 bacokannya Itu belum pernah aku ceritain lu Sumpah aku sebenernya buka aib sendiri Ini suami aku sendiri Suami aku pertama Suami aku pertama Aku Dia dibacok sama Maling itu Mobilnya gak ketemu kan Ini supir dulu kan Di suatu Apa? Di Supir di daerah Jakarta Barat Malap pagi itu dia mau jemput bosnya Dikira tuh Dian taksi itu polisi Ngetopin dia Ternyata itu Maling isinya Tapi dia loncat Di daerah Kebonjeruk Dan dia dibawa Sapam ke rumah sakit Aku dipanggil Saya sih gak Saya itu gak sedih gak apa Karena ini saya udah ini Mungkin balasan dari Allah ya Karena Dulu sering Selama 12 tahun aku rumah tangga digebukin Diserep Ditarik Ditojok depan anak-anak ya Depan anakku dipukulin Aku kuat Aku gak pernah sakit Enggak Aku udah Ah Pukulan Sekarang tuh Cuman pukulan aku bisa hadapin deh ya Gitu kan ya Dan akhirnya aku 2000 Dari Nah aku mau lamar jadi penonton bayaran Aku bawa Ulfi Di penonton bayaran Ulfi kita ke TVU gitu kan ya Kita audisi dulu Kita audisi ternyata itu Karena aku bilang tadi Dan disitu Mulai lah jalan terbuka Dari nemu handphone Jalan terbuka Tapi suami aku masih cemburuan Aku disusul depan transit Aku ditonjokin lagi Digebukin lagi depan orang-orang Banyak orang-orang saksinya orang transipi Dulu pada tau aku digebukin ya Itu siapa po Biarin suami aku Aku lagi nyari ekstras untuk film Sang Dewi Dulu kan Sang Dewi ekstrasnya di bulungan Aku yang cariin ya Lalu cari ekstras Aku juga dipukulin Saya polisi datang Enggak ini urusan rumah tangga aku Pak maaf ya ini suami aku sendiri Aku tetep aku gituin Biar ini jangan di Jangan di penjara Biar dipukulin gitu ya Terus Apa Disitu dari 2007 Aku acara Raffi Ahmad Lagi itu di studio Ada acara Raffi Ahmad Aku dateng bawa penonton Suamiku dateng Nyusul Karena mencari laki-laki Yang katanya deket sama aku Pada itu anak buahku semua Cakep-cakep kan Lu anak buahku ratusan orang Didatengin di studio Mampang Aku ditarik Disitu aku malu Depan orang-orang Gak mau dong Diliatin orang Aku tonjok suami aku Sekali aku dia tonjok Aku gak pernah Tapi sekali aku tonjok matanya Puak Aku ketampau Dari situ dia tidak pernah Yaudah kita pisah Dari situ dia minta pisah Aku bawa anak satu Kamu satu Begitu kan Aku bawa tuh Aku bawa yang laki Bapaknya bawa yang perempuan Dari situlah aku Apa Nitip ke ibuku Yoga Tolong sekolah disini Dari dia SD Aku taruh di ibu aku Ulfi masih di Bapaknya Tapi Ulfi nangis terus Aku pernah nengokin dia Dia nangis mama Dari tangga ngomong nih Ulfi nangis terus Manggil mamanya gitu kan Aku pernah paranin Pas bapak kerja kok Gak ada Gak taunya Sudaranya bapaknya jahat Ada Po Eli disini Dia dateng dong dari kantor Udah emang udah setengah gitu kan Udah pernah ketonjok Pernah telakan Aku dibawain ini Lalu suruh read Suruh pergi Jangan nengok anaknya Anakku nangis-nangis Aku pergi lari Waktu aku udah punya duit ya Mau jemput anakku Maksudnya biar Ulfi ikut sama aku Akhirnya Ulfi Lihat kejadian begitu Bapaknya ingin nikah lagi kan Ulfi Bapak mau nikah ya Ulfi pinter Bapak kalo mau nikah lagi Aku pulangin ke mama ya Bapak boleh nikah Tapi aku pulangin ke mama Nah akhirnya bapaknya SMS lah gitu Ambil tuh anak lu Kata gitu kan Aku ambil Seneng mah Tahu Ulfi 4 SD aku ambil Aku satuin di orang tua aku Nih titip pokoknya selama Nanti emak aku bangunin rumahnya Gitu kan ya Titip aja udah Karena aku tuh orang Betawi Punya kontrakan Satu-satunya punya kontrakan Lagi tuh di Cipinang tuh ya Udah emak rumah gak usah dikontrakin Ini tuh ke yoga sama Ulfi aja Bangun nanti Pokoknya biaya semua Dari aku semua Emak aku tuh kan tukang cuci Cuci baju juga di Cipinang Cuci baju ke pintu ke pintu gitu Cuci baju cuci baju Dan ngontrakin satu rumah Hidupnya juga ibuku janda soalnya kan Akhirnya ibu aku Ngerawat anakku dua-duanya Aku titipin disitu Aku cari uang Selama dari 2007 sampai 2012 Anakku tetep sekolah di Cipinang Aku biayain Dan 2010 aku bisa bangun rumah orangtuaku Waktu dari 2007 ke 2010 Aku dapet duit dari ANTV gitu ya Gede ya penonton bayarannya Sampai 500 juta Iya dulu Dari ANTV duitnya keluar 500 juta Akhirnya Untuk agensi penonton Iya Jadi pas duit keluar tuh mah 2010 aku beli mobil Baru Aku mirip Mirip kayak Sule Waktu itu model Sule kan Mobilnya Waktu itu luksuri Kalau gak salah Luksuri Aku ikutin tuh Dia disembako Si Sule punya mobil itu Di depan transit itu Lagi mewah dah mobilnya dulu ya Luksuri yang kayak Alphard tuh Ingat kan dulu Ada model yang gak pernah beli kali ya Dulu 2010 aku beli Aku beli itu Aku bangun sama orang tua aku gitu kan ya Gitu Aku pengennya punya mobil Cucu Kata Olga dulu gini Olga inget tuh Aku inget baru banget Olga baik banget sama aku Eli, lu kalo punya mobil Nanti platnya 9191 ya Eli Berarti gigi Eli gitu kan ya Si Olga gini Dia sampe baik loh dia sama aku Kalo gak ini Kalo gak 9161 Aku telepon dong ke polisi Kemana ke samsat ya sana Ada gak mbak Aku punya kenalan kan ya Ada gak plat segini Itu plat truk Kata gak bisa Kata gak bisa Udah udah jalanin loh Sepesen-pesen Eh tapi Normal aja Normal aja ya Tapi dari tadi Po Eli cerita ya Itu ibrohnya banyak banget loh Dari kejadiannya Po Eli yang bisa jadi Pembelajaran buat kita gitu Dari mulai gimana Gimana Po Eli Maksudnya Allah itu tuh Ngasih liat Ke kita semua nih Terutama waktu itu Kejadiannya untuk Po Eli kan Gimana dengan kejujurannya Po Eli Itu Allah akan nolong Po Eli gitu kan Iya disitu Seandainya waktu itu Po Eli mutusin Naubah Medali gitu kan Untuk ngejual handphone itu Udah selesai Ya selesai Ceritanya sampe situ aja Dan aku gak jadi sekarang Eli Sugigi Masa Eli Suhari Sampai Sampai Sama apa Mantan suami ya Iya Semoga Allah Semoga Allah Semoga Allah Kasih jalan buat beliau juga Nah dari situ aku Terkenal dengan Eli Sugigi Yang suka berondong Gitu kan Aduh Berondong banyak banget yang deketin aku Dari 2012 Tapi itu ujian juga dong Ujian dari Allah juga Ujian Ujian 5 tahun aku ngejanda lah gitu kan 5 tahun aku ngejanda Dapetnya gak bener semuanya Ya Allah Kapan udah pake Tenggu Wisnu ya Eh gak ada yang tau Mana tau Eh gantengnya udah gantengnya dapet Semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Gantengnya kayak Irwarsa dapet Masya Allah Tapi suamiku ya ganteng-ganteng Cuman nasibnya enggak Enggak insya Allah punya kekurangan dan kelebihan masing-masing Mudah-mudahan abis ini Dapet yang terbaik Iya kan kita gak tau yang Allah Persiapkan nextnya itu seperti apa Tapi mungkin itu karena Aku punya iman dari kecil ya Aku disekolahin sama orangtuaku tuh Walaupun aku orang dosa Aku pesantren Pesantren dimana? Di Alwatonia, kalender Aku pesantren dulu Mungkin dari situ ya Aku dari sekolah Dari sekolah Dari sekolah Itu aku bisa diajarkan sabar Dan kuat Itu mungkin dari kecil kan orangtua udah ngajarkan ilmu agama Jadi dari situ aku bisa Dan aku juga Sama suami-suami Bukan Ada orang bilang cuman Cari kepuasan Cari kumpul kebo No Aku tidak Aku tidak mau berjina Makanya aku sering menikah Cerai menikah Cerai menikah Karena aku tidak mau berjina Jadi setiap suami Laki-laki yang deketin aku Kalau mau nikahin aku Baru kita Bisa Untuk istilahnya Ya gak dosa lah Gak dosa Walaupun pada saat itu Gak ada pikiran untuk Mau bakal cerai juga kan Tapi kan gak ada Memang keadaannya yang memang Iya keadaannya aku gak mau cerai Sebenernya gak mau cerai Man kan satu 12 tahun aku gak ada RT Susah Ekonomi gak ada RT Siapa sih orang yang kuat Kalau orang gak kuat-kuat Aku kalau gak mikir anak Mungkin saat itu Aku udah jadi TKW lagi tuh Mau jadi TKW udah memutusin Udah mau jual ginjal juga Astagfirullahaladz Oh Aku ketawa Ini sedih loh Ya bukan Karena boy Kali gak ngomongnya Iya Udah kejual ginjal Udah ke rumah sakit Ini ceritanya tuh Bener-bener cerit Hidupnya tuh masya Allah Ya Allah miskin banget Sampai aku tuh bener-bener deh Sampai Maaf kan ada anak yang aku kasih orang Satu Udah denger belum ceritanya Hah? Anakku yang satu aku kasih orang Karena gak kuat Astagfirullahaladz Tapi sekarang ketemu Udah ketemu Udah cantik banget tuh anak Udah S2 ada Aku kasih tukang sayur Dulu aku punya anak Aku gak mau nutupin ya Gak mau nutupin Tapi dia udah tau kan Udah tau Aku gak mau nutupin siapa diri aku Beban aku yang maksudnya Apa sih yang keburukan aku yang dulu tuh Emang aku pernah ngasih anak ke tukang sayur Karena tukang sayur itu Gak punya anak Selama 9 tahun Aku hamil sama anak ini Susah kan gak disetujuin dulu nikah sama orang tuanya Jadi gimana ya nanti 8 bulan udah ditawar tuh anak aku sama orang Kasih makan Kasih makan daging Kasih makan sayur Kasih tukang sayur Gak kasih duit gak Napas lahiran Banyak yang ngenawar anak aku Kejualan Anak ya jadinya Banyak yang ngenawar Ada yang ngenawar 250 juta Kasih rumah satu Tapi Ceprot lahiran Diambil Aku gak mau Karena kita gak tau agamanya itu apa Kalo tukang sayur ini Aku tau agamanya bagus Walaupun aku cuma dikasih uang 500 ribu Untuk beli jamu saat itu Aku gak nuntut Yang penting anakku dirawat Sampai nanti umur 17 tahun Aku pengen bisa ketemu Ternyata dia ingkar janji 17 tahun tuh anak dibawa pindah ke sono Dibawa pindah ke sini Di sekolah Ditaruh pesantren sih di Surabaya Ditaruh di pesantren Emang bener Ditaruh di pesantren Aku denger anakmu di pesantren Aku tau Dengar dari temen kan Pokoknya ada anak lu kesini tuh dateng Aku datengnya hilang Ternyata pas lagi libur dari pesantren Sekolah dateng ke Joglo Tepat aku dulu gitu ya Sampai aku cari anak aku sendiri Karena aku janji Dia janji Janji itu adalah hutang Aku gak nagi duit kok Satu emang Tapi saat itu lagi susah Aku pengen banget butuh duit Cuman Apa ya Pengen untuk cari makan Kan anakku mau sunat begitu Yang yoga Yang adiknya Fitri ini Kan namanya Fitri ya Yang pertama Aku cari Dengan naik Katanya rumahnya disana Di Bogor Parung Cuman begitu doang Di Parung aku naik tuh Parung Aku turun Hujan Nih Hujan gede Aku gak punya duit Aku makan di warteg Mbak dari mana Aku belum jadi apa-apa ya Belum jadi artis Belum jadi selebriti Orang belum kenal aku pokoknya Mbak dari mana Mbak Aku dari Jakarta Mau cari rumah siapa Ujian-ujian begini Aku mau cari anak aku Namanya Fitri Dia Bapaknya tukang sayur Katanya tinggal disini Oh Mas Katanya Kok tau Ya itu rumahnya Di pojokan Rezeki banget gak Aku cuman makan di warung Ternyata rumahnya Deket dari warung itu Kadir Itu datang kesana Gak ada yang gak tau alamat Yang gak tau Masya Allah Sama sekali demi Allah Aku gak tau alamat itu Gak tau demi Allah gak tau Cuman duduk Ya Allah ketemu Akhirnya anaknya pas aku buka pintu Anakku lagi begini Pake baju polisi Oh ini anak aku pasti Mana Mbak anak aku Gitu kan Ya kau udah gede Anak kamu tuh bandal Gini 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 Saya gebukin Mbak sabar dong Mbak Aku gituin Kalo ngerawat Udah kalo emang pulangin aja Fitri kata lagi tuh nakal Nangis terus Kan ada Emang kalo kita ngerawat anak 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 pungut Pasti ada kan kelakuannya yang Tukang nangis Bandal Tukang jajan gitu kan Minta jajan Akhirnya aku taruh pesantren Gitu Jawaban dia Oh bagus sih di pesantren Aku gak apa-apa Saat itu dia masih 7 tahun Anak itu aku temuin Dan kemarin 7 Ketemu lagi Aku cari lagi Pas umur dia 20 tahun Kalo gak salah 17 tahun gak ketemu 20 tahun aku cari lagi Dia masih di parung juga Tinggalnya Pindah Aku juga cari gak tau alamat ya Cuman masuk diantarin sama Irfan tuh Temen aku Yuhvan cari kok Gue pengen cari banget anak gue ya Ketinya gitu kan Pengen cari banget nih aku nih gitu Ketemu dong Tanpa alamat lagi Ketemu udah keliling-keliling di parung Di perumat Tunggu ada masjid di satu Fun-fun Kita cari disini Karena Bapaknya Fitri itu Orangnya tekun agamanya tekun banget Gak jauh-jauh dari masjid rumahnya pasti Bener dong Aku masuk kesitu Tau gak tukang sayur namanya masjid Oh itu tuh Disana di ujung Bener nih pak Bener Rumahnya udah tiga Masya Allah Mobilnya udah tiga Warungnya gede banget Saat aku ngasih anak bayi itu Rumahnya cuma satu kamar Sekotak gini dong Masya Allah Sekotak Berarti kan aku tulus Ikhlas ngasihnya kan Aku dateng gak minta uang Cuma melihat anakku aja Gitu sebenernya Akhirnya Aku ungkap di TV Karena aku kesel kan Aku ungkap di TV Karena dia mengingkari perjanjian Katanya 20 tahun kan bisa ditemuin anaknya Aku nagih janji dong Mau ketemu anakku Akhirnya aku buka di TV Dan ternyata Kayak sinetron nih cerita nih Saat sebelum aku cari Fitri Fitri itu Ketemu aku makan sate Di sate Taichan Dia jadi gini Dia udah ngeliat aku duluan Temen-temen kuliahnya Ini kuliah di Mustafa kan Jadi temen-temen kuliah itu tuh Makan sate Disitu Aku juga makan sate Ma Irfan pulang syuting kan Fit Fit Elisugigi Aku tuh kenal banget Elisugigi 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 Fit Fit Kok mukanya kayak elusi gitu Ada aku ngomong Maaf ya Gitu 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 ngomong begitu Bawang-awang mirip gue Dia kata emang aku duluan-duluan gitu kan Cantik kurus ya Nah disitu Temennya si Fitri tuh cerita Mbak sebelum kejadian ini Kita udah ketemu Mbak Eli sebelumnya Mbak Eli gak sate Kita dibelakang Mbak Eli udah makan sate Itu Fitri ada disitu Padahal udah kita unjukin Eh Elisugigi tuh Elisugigi gitu Ngomong berondongnya Fit kok mukanya kayak elusi gitu Emang mukanya kan matanya ada arah Ada arah ke saya Cantiknya ke saya sedikit ada lah Gitu Masya Allah Tapi terus gimana Maksudnya sekarang hubungannya udah baik Dan saya cuman minta nanti kalau nikah saya dipanggil Dan Fitri datang ke rumah saya di Depok Waktu saya kontak ke Depok Dia datang 2018 Nemuin saya cantik banget anaknya Putih bersih cantik udah S2 sekarang Masya Allah Udah S2 Aku nyanggupin anakku cuman S1 doang kan Yoga Ulfi cuman sampai S1 Yang si Fitri karena ikut orang Mungkin dulu Fitri dia nanya ke aku Ma Eh maaf ya kamu tetep aku anggap mama aku yang ngelahirin aku Tapi untuk mama aku sendiri yang ini ibu siapa Namanya ibu siapa lah gitu kan Ibu siapa jadi mama aku Kamu cuman orang ngelahirin aku aja Kata dia gitu Dan aku udah maafin kesalahan kamu Kenapa kamu dulu buang aku Aku udah gitu dengan ya Gitu Aku sedih tadi gitu Mungkin kalau aku gak buang kamu Mungkin kalau aku gak kasih kamu kehidupan kamu Kamu akan sengsara kayak Ulfi dan Yoga Begituin Yoga dan Ulfi tidak pernah bahagia kecilnya Begituin Mungkin kalau kamu gak saya kasih tukang sayur Gak mungkin kamu sekarang jadi seorang Fitri yang udah bisa naik mobil Udah kuliah sampai S2 gitu Tidak mungkin Kalau aku ikut aku Menurut perjuangan aku sekolah anak Kan dia sampai susah Anakku sampai Aku hitipin orang tua dulu gitu Karena sekarang walaupun Anakku udah pada kerja Tapi kan Tetep aku masih Ngebiayain anak-anak ya Karena kan dia belum menikah gitu Ya itulah Buat dari kesabaran aku Sampai saat ini Aku yang Apa Orang liatnya bahagia Happy gitu kan Kayak orang Semua orang di DM aku Pada minta tolong minta duit Minta tolong minta duit gitu Poyeli bantuannya Poyeli bantuannya Lu gak tau cerita gue Gitu kan nih Di DM banyak Ada pernah aku kasih juga Karena kesian ya Aku kasih 200 ribu Itu aku blokir gitu kan Dia yang minta uang Aku kasih beneran Habis dikasih di blokir Aku kasih 200 ribu aku blokir Kenapa? Dia bakal buntut terus kan Bener gak? Mbak Ade lu gak katanya gini Ih Mbak Eli banyak banget ya Cuman Mbak Eli doang Artis yang ngebalas ala peres Paling juga banyak yang Gitu kan Katanya artis Poyeli doang Yang paling baik hati Yang ngebalas netizen Gitu kan Ya karena minta pertolongan Kaya inget saya susah kan lu Ya sure Saya inget saya susah Jadi kagimana rasanya Kalo dia minta pertolongan uang Cuman 200 ribu Saya kasih Saya pernah di DM-DM Apa di WA orang Di Ancem-Ancem Hanya karena minta duit Gua buka lu aib lu ya Tolong transfer Pernah Yang jaman-jaman kemarin WA Banyak yang neror Itu Aku tantangin Aku tantangin Mau buka aib apa Aib aku udah kebuka di TV sebuah Biar ga? Aib apa lagi Aib apa lagi Kalau ingin aja ngomong disini Tiap ngomong misalnya masalah lu Kita belokin Biar ga dibuka Kita belokin Gitu Gak usah gak usah dibahas Gak usah dibahas Iya mau buka aib aku apa lagi Yang penting kan aku tidak Ada aib kejelekan Bener ga? Mungkin sisi Sisi buruk aku tuh Sisi lain aku tuh buruk Mungkin ya Mungkin mencari uang Maka yang sana aku ga kaya-kaya Gitu kan ya Mungkin orang bilang Kok si Eli banyak duit ga kaya-kaya Karena kan Belum tau perjuangan sampai mana Dimana Dapat hasil uangnya seberapa Untuk apa Aku orang yang ga tegaan Dia ga Selalu apa Masa kita ga bantu Ngomong-ngomong gue ga bantu Itu kan ga mungkin Ria hukumnya kan Gitu Gitu lah Masya Allah Tapi ini banyak banget loh Maksudnya Banyak ya Po Eli tuh juga harus inget kan Masya Allah ya Banyak banget orang-orang sukses Orang-orang besar itu tuh Yang berangkat dari cerita Yang kaya Po Eli gitu loh Punya masa lalu Yang memang bener-bener Struggling banget Yang ga semua orang Maksudnya yang mungkin Bisa lewatin Lokasi Apa ya Kayak Kemudahan dalam segala hal gitu Tapi kan Bertahan berapa lama sih Namanya hidup pun kita selalu ada ujian kan Nah Nah ini kan Ini tuh modal Kalo aku ngeliatnya ya gitu Sebagai aku orang tua baru Yang anakku masih kecil Justru aku ngeliat ini tuh kayak Ini tuh Pelajaran besar banget Dalam kehidupan Khususnya untuk anak-anaknya Po Eli kan Insya Allah mereka akan jadi orang yang kuat dan sukses Betul Karena pernah ngalamin hidup Hidup di bawah Hidup di atas Insya Allah hatinya jadi kuat Alhamdulillah Alhamdulillah anak aku dua-duanya Maksudnya bisa membawa Harga diri orang tua lah gitu kan Gak macem-macem gitu kan ya Anakku tetep di rumah Gak macem-macem lah yang laki Apalagi juga tingkah lakunya gak diikutin aku lah gitu kan ya Musim mudanya bandel gitu kan Gak nongkrong gitu kan Salah Proses Prosesnya Yang laki juga gak bandel Yang laki Alhamdulillah yang laki juga gak bandel Maksudnya Mungkin kan Po Eli punya goals apa nih di depannya gitu Tapi kita gak pernah tau kan bisa jadi dari anak-anaknya Po Eli nanti Insya Allah Mudah-mudahan sih makanya sekarang aku tuh Ber Apa namanya Sampai ada kemarin kabar ya Yang aku cerita tadi Pernah cerita sama orang lagi tenor Aku pasang susuk katanya Pasang susuk Aku pasang Ini kita gak nanya loh Hahaha Ini Po Eli sama Hahaha Gue udah gak mau baca Astagfirullahaladzim Gue pertanyaan tetep Gue ngeliat ini susuk gue 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 gak mau nanya Dia ini Aku gini Banyak berita lagi naik kan Po Eli lima kali menikah pasang susuk Gue mau ngomong Jadi mantan gue gini Gini Jangan disebut tuh Tapi yaudah Kalau Po Eli yang mau cerita silahkan Gak apa-apa ini pasang susuk salah itu berita salah Oh salah Pasang susuk aku itu Pernah emang pasang susuk Tapi gak selama lima tahun itu Susuk tuh diapain sih? Bukan aku doang Artis juga banyak Hahaha Bukan itu Jujur karena aku ngerti Iya Maksudnya aku pengen tau Ditaruhin gitu Lu ada yang ditelen Ada yang ditanam Ditus Ada berlian Berlian itu Iya Kamu gak dipake Cincin Kecil, kecil Kecil banget kecil Jadi aku tuh pernah Ada temen ngajak-ajakin Eh lu mau kerjaan lu bagus gak? Jadi sebelum aku naik ke TV itu Aku belum pake susuk ya Ini salah kan Berita itu salah harus aku benerin Jadi aku kerja di TV itu Karena hasil kejujuran Ya Dan aku juga menikah bukan hasil susuk Pasang susuk itu sebenernya tahun 2000 Aku kalo gak salah 2011 Ya apa 2012 Itu ke Cirebon Gitu kan ya Ke Cirebon tapi Cuman berapa bulan Aku lepas lagi Karena orangnya meninggal Karena aku takut ya Takut Takut gak bisa dilepas Gitu kan Gitu orangnya Aku denger karena meninggal Gitu kan ya Aku buru-buru cari orang Pinter di daerah puncak Untuk ngelepas Gitu Lepas bisa Dilepas dibersihkan Dibersihkan jadi Tanpa susuk lagi Cuman aku jadi Maka susuk itu tuh gak Gak Apa namanya gak 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 Gitu Tegangin ke luar Dulu mungkin agama Aku kuat agama Cuman kok Terlain Ya namanya hidup Namanya manusia Aku sebenernya sama Kejaraku jadi banyak Itu sebenernya ujian kali ya Ujiannya Ya ujiannya Kita makin tenggelam Dalam Kesirikan itu Atau enggak gitu kan Di uji lagi sama Allah Di uji lagi orang percaya gak begini Cuman aku langsung lepas Langsung lepas Aku gak lama Dan pengen ngunjukin Bahwa setelah gak pake susuk Juga cowok-cowok Deketin aku juga Tapi ya Makin muda lagi ya Berarti gak perlu susuk Cowok pengen tenar kan Astaga Pengen Udah, udah, udah Udah, udah, udah Itu jalannya Itu jalannya Cowok-cowok yang deket aku semua itu Checklist biru Verified semua biru Susah lo verified Takdirnya Rezeki buat dia kan Rezeki dia Rezeki dia Bukan ngomongin mantan ya Bukan ngomongin mantan ya Tapi kan ini kan saling Dulu kan masa lalu Iya Masa lalu itu udah Jangan di Apa, jangan diulang lagi Tapi masa lalu itu Aku jadikan Untuk masa depan aku Ternyata Pelajaran Tapi Allah tolong loh Abis itu langsung berhenti Gak terlena dengan pake-pake lagi Enggak Gak apa-apa Hidup saya yang penting aku bahagia Masya Allah Diceraikan suami juga Aku lagi itu kan Tidak nuntut apa-apa Karena aku tau suamiku gak punya apa-apa Gitu kan ya Jadi gak ada yang dituntut Gak ada yang dituntut Sekarang kita Sekarang gini Kita nuntut nih sekarang Cerai kan banyak artis Cerai nuntut suami ya Beberapa M Ya Aku mau Gak tau Gak banyak Sekarang kalo baca-baca berita kan banyaknya Maaf Kalo aku gini Kalo aku gini Kita perempuan Kita punya uang sendiri Kita bisa jadi sendiri Buat apa lu tadi suami Malah beban kan Buat kita Malah beban buat kita Mendingan Kalo kita bisa mandiri Kan kan aku dari awal dari mandiri Dari penjual kue Dari penjual sayur Ya Masya Allah Aku udah mandiri kan Jadi anak dua Aduh Cuma sampai S1 Insya Allah bisa kalo kita jalannya bener Insya Allah bisa kalo kita tuh kerja dalam Sabar gitu kan ya Kita Aku gak butuh kaya-kaya banget Gak butuh Harta banyak Tapi yang penting cukup Ya Cukup makan Cukup butuh ngasih anak Walaupun aku belum punya rumah saat ini Bismillah Allah Segera lah kan Bismillah Bismillah Nanti Aku gak tau Dibilang Aku dikatin orang banyak loh Poh Eli udah jadi artis lama gak punya rumah Emang kenapa Poh Eli Mobilnya masih itu aja gitu kan Belum ganti mewah Ayo dong ganti Biar adjustment lu tuh naik Aku bilang Buat apa Kita apa namanya Ganti-ganti mobil Tapi kalo kita gak mampu bayar Ya udah semampunya kita itu udah Yang penting kita gak kehujanan Keanggilan Bener gak gitu Aku sih itu aja sih Makanya Banyak orang yang Mengujat aku kenapa Eli gak kaya-kaya Ya yang penting kaya hati Insya Allah Ya rejeki dengan Allah Semoga bisanya dimudahkan Bisa tercapai dari yang lain Yang penting Tapi sebenernya kunci dari semuanya tuh Yang tadi di awal Kisahnya Poh Eli ini loh Kejujuran Dan keikhlasan Maksudnya Sabar Pas aku liat Ya setiap yang datang kesini gitu Kan ujian orang beda-beda ya Betul Kita selalu wancara tuh Untuk nasehat diri kita masing-masing juga nih Diri aku terutama gitu Yang banyak gak sabar Pas ngeliat oh ternyata ujian manusia tuh Macem-macem banget ya Beda-beda Dan Allah udah ngasihnya tuh Porsinya sesuai kemampuan kita masing-masing Dan makin kesini semakin yakin lagi Bahwa setiap ujian itu Pasti ada penyelesaiannya juga Betul Allah akan kasih obat penawarnya gitu Jadi tinggal tunggu waktu aja Bener Artinya kan kuncinya Oh ternyata kuncinya adalah kita Sabar dan makin bertakwa sama Allah Udah gitu aja ya Aku sih nunggu Raffi Ahmad tanya beliin rumah aku nanti Raffi kan Raffi kan Sultan ya Siapa tau dia kan tergerak hatinya Oh ya Eli belum punya rumah Kasian gitu Pernah udah lama banget orang jadi artis gitu kan Untuk Grono udah ga lagi Udah ga lagi Udah ga lagi Oke Pau Eli sehat-sehat Sehat-sehat Semoga anak-anak jadi anak-anaknya Soalnya Ada yang belum ditanya ngasih tanya Gak Gua mau baca ini gua tapet Nggak 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 Gua udah cukup Nggak 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 Bikin biografi-nya buah engkau Abis ini gua nulis buku Nggak 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 Nih kaya udah gagal udah lewat gak usah dibahas Itu kehidupan Kedepannya aja Calon suami idaman dah gitu Nah Ambil karang lain Kalau lo kasih kesempatan lagi Pengennya kriteria Ini udah lewat udah diarin Udah kita semua ya berarti Nggak 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 Jangan macem-macem Jadinya buka Pencapaian Oh pencapaian Orang pasti Tadi pencapaian saya punya rumah sih Itu doang satu Bisa rumah bisa hidup sama anak-anak Harapan saya yang belum Dan Pencapaiannya kemenangan saya lagi disuruh Jadi Anggota apa namanya Nyalek ya Nah suruh nyalek tapi Banyak orang yang dukung Banyak orang juga yang tidak percaya gitu kan Jadi Ya kita lihat aja lah dengan Allah tau yang terbaik Allah Kita lihat nanti Tapi jalannya seperti apa Betul Kalaupun aku nggak jadi Anggota DPR pun Aku tetap jadi Eli Sugigi yang dulu Gitu kan Kita nggak, aku nggak bakal Misalkan nggak kepilih Nggak bakal gila kok Aku mah kan udah Udah sering Sering terima ujian kan Iya nggak Kan ada yang nggak jadi Terusnya lalu ketek Eh ini mental yang dibutuhkan Ini masya Allah Ini mental yang masal Orang itu Kalau di atas terus-terusan Sekalinya kena hancur Nah Mental kayak gini Buk-buk-buk-buk Jadi dikit Ya udah Gitu kan Hatinya udah Masya Allah Kalau aku misalkan emang Tidak jadi anggota DPR Ya aku jadi Eli Suwari lagi Hidup biskin udah biasa Hidup susah udah biasa Gitu kan Yang penting kita tidak Pernah mau meminta-minta sama orang Kalau aku mau kerja Aku kerja dulu Gitu kan ya Bismillah rezekinya Amin Kan kuliah Mau kuliah Jurusan apa aja tuh ada Tapi kuliah Kehidupan Itu tuh susah Itu cuma Allah yang ngasih Iya cuma Allah yang tahu Yang ngasih Ini takdir di ujian dari Allah ya Kayak Dulu aku pengen banget Ketemu si Ren atau Enak ya gitu Intinya sekarang bisa Ketemu disini Gitu kan ya Siapa sih orang yang pengen Sampai aku tuh kenal sama artis Semuanya artis sama Aku tuh tahu orang Tahu Eli Sugigi Tahu Eli Sugigi Karena itu kan aku agensi penonton Jadi anak band pasti nyarinya aku kan Mana agensinya Penontonnya Eh tapi agensi Apa Penonton tuh gak ada Belum pernah ada sejarah Jaman kita dulu Agensi penonton itu Di notice banget loh Iya Maksudnya jadi terkenal tuh gak ada Iya Maksudnya jadi terkenal tuh gak ada Itu kadang-kadang aku Pokoknya lah 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 ya 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 Udah Itu tuh kayak gini Lucu banget sih Kok bisa Hype banget Karena pas aku dari agensi penonton Pertama jadi agensi penonton Aku jadi barengan menjadi Bintang tamu-bintang tamu di acara tokshow Iya Ini siapa sih ini orang Jelek-jelek tapi kok Ini banget Astagfirullahaladzim Ada orang iri loh sama aku Ada sampe orang iri Kok dia bisa ya naik sampe ke Tanpa bayar ke TV Dia kan artis-artis baru kan Sampe ngeluarin duit berapa ratus juta Untuk menjadi Terkenal Untuk jadi ada namanya di Wikipedia Kan Kalo belum ada Wikipedia Belum artis gitu 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 gak Gitu gak Gitu gak Aku Bener-bener Turun Sinetron ku gak ada Sejak berhijab Berhijab itu aku Bismillah nih Aku berhijab Karena keluarga aku udah berhijab semua kan Aku udah belum Bismillah Padahal aku dulu Mau berhijab kalo aku udah punya rumah Niatnya gitu Tapi kok Allah belum wujudin juga nih Gitu kan ya Coba aku berhijab dah Gitu kan ya Bismillah Bismillah aku berhijab Bismillah aku berhijab Tapi Masih belum pake yang sari banget ya Karena aku masih Perlahan gitu kan Bismillah berhijab Tapi Dulu kan aku punya utang banyak ya sama orang Karena Pernah gak dibayar TV Sampai Ini tau lah dirita aku dulu Dariin Sampai 300 juta Tapi aku gak perlu TV mana Aku gak mau ceritain Disitu don aku langsung Gak punya duit Dan aku ditagi sama investor Tapi aku bayar Tapi nama aku dijulekin juga Disitu aku langsung Pas berhijab Tapi aku ada Ada Apa namanya Utangku aku bayar loh Justru pas Pandemi itu 2019 Pandemi ya Aku pulang dari umroh Dulu 2020 Pas terakhir umroh pandemi Aku tuh terakhir umroh disitu Setelah umroh itu Rejeki aku Alhamdulillah Di 2020 Pas aku berhijab Sinetron berhenti Putus semuanya Kan aku jadi pembantu dulu kan Kalo sinetron Pembantu yang seksi Yang genit gitu kan ya Setiap sinetron aku selalu begitu Sama Baim Wong tuh Lawan aku Kan si Baim Jadi Setelah aku mutusin berhijab Gak ada job sinetron lagi Tapi aku berdoa Ya Allah Rezeki apa nih Ternyata aku diambil Untuk endorse kerudu Di kontrak setahun Banyak baju-baju syari Banyak masuk Sampai skincare Masuk juga Selama itu Aku malah bisa bayar utang Masya Allah Bisa bayar utang Selama 300 juta itu 200 juta Aku utang sama orang Aku cicil Dengan ada 10 juta 10 juta 5 juta Aku cicil sampai kelar Pas aku Oh berarti ini Allah adil ya Di saat aku Berhijab Dapet duit kok Aku tidak bisa membayarkan Utang-utang aku gitu kan Tapi pas aku berhijab Harus Utang-utang kan memang harus Bayar Harus dibayarkan Walaupun aku sempat Dijelekin orang Dibungain duitnya Dibunga-bungain Dibunga-bunga Aku bayar Semuanya Tapi kan nama aku juga jelek Sempat jelek Tapi aku sabar Aku kuat Pasti ini hanya ujian Pasti aku bisa lagi kok Apa Kembali lagi seperti Eli Sugigi lagi Ternyata Dipanggil sinetron lagi Cuma pake ciput gitu Ada sinetron lagi Ada Lahir lebar juga Tapi ya aku harus Kalau lahir lebar pake wig Karena kan Gak boleh jadi Di apa Gak boleh berhijab Kalian jadi pembantu lagi Pembantu lagi Jadi pembantu citar kilana lah gitu ya Semoga Allah mudahkan ya Semoga Allah mudahkan Tapi Masya Allah Allah kasih ijalat Yang tidak disangka-sangka kan Iya Bisa hilang Satu permasalahan demi satu permasalahan Masya Allah loh Hari ini kita seperti menceritakan Kisah hidup yang sangat Masya Allah Banyak suruh belajar ya Iya Iya kan Orang kaya apa Kayak novel ya Kan orang gak tau sih Kayaknya apa Kayaknya orang Mungkin orang mikir Hidup gue berat Eh hidup yang Pak Eli tuh Masya Allah Dari dulu tuh Enggak sekarang orang Zaman nih sosmed Orang taunya aku sekarang Bagianya aja Enggak karena Sekarang kan banyak tuh Yang viral-viral naik tuh Karena kan gak hidup Itu di jaman aku Di jaman aku yang merintis Jadi artis lu harus Susah 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 Sekarang kan bikin viral dikit Langsung naik Dapet duit Dapet endosan Aku cuma dikatain lu kan naik Karena berondong Salah kan Aku naik karena berondong Dari dulu Jadi mungkin yang belum tau Jadi yang belum tau Jangan ngatain orang Jalan aja Eh tapi kalo ngatain Diguburin dosanya Rejakinya Po Eli Ya kan Masya Allah Po Eli makasih banget Nih daripada pertanyaan makin aneh Ya dari tim aku Yang kadang-kadang agak kegosip ya Sakit kepala nanti saya bacanya Itu udah Masya Allah banget Yang penting aku pengen Yang setiap hadir disini itu Yang dengerin itu Dapet manfaatnya banyak Hari ini kita dapet manfaatnya banyak banget Po Eli udah ngasih tau buah kesabaran Buah perjuangan seorang ibu Yang berkorban perasaan untuk anak Yang Masya Allah Anaknya sekarang Masya Allah banget Mudah-mudahan anak-anaknya Sukses dunia akhirat Amin Tiga-tiganya Mudah-mudahan Bismillah Bisa bawa Po Eli ke sorga Karena harapan aku aku gak punya suami lagi sih Itu biar Allah yang mengatur Semoga yang terbaik buat Po Eli Karena kalo dapet suami lagi Aku nyarinya yang bisa hidupin aku Amin Bisa ngasih rumah Bisa ngasih mobil Bisa bawa ke sorga Bawa ke sorga Iman Iman Jadi iman aku Jadi imam yang baik Imam yang baik Jadi imam yang baik Itu sih sekarang kalo ada yang mau juga Kalo gak ada yang gak nyari-nyari Gak ada yang tau Allah yang nendirin ya Gak ada yang tau Insya Allah Kita pasrain aja sama Allah Insya Allah Kita doain yang terbaik Pokoknya buat Po Eli Makasih banyak ya Po Eli ya Udah mampir kesini Udah sharing sama kita semua Semoga insya Allah Obrolan kita Obrolan kita hari ini Bermanfaat ya Buat temen-temen semua Terutama untuk kita juga Maafin aku juga ya Maafin ya Kalo ini aku buka diri aku sendiri Gapapa ya Wah ini banyak ibrohnya Insya Allah Yang nama-nama aku Oke Oke Jangan lupa mau hera Assalamualaikum Coba komen di bawah ini Siapa lagi next Blokat lu Coba komen di bawah ini Siapa lagi next Yang bakalan kita Oke Mohon maaf lahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati